Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain Eh salah bukan bermain cuy kita akan Q&A Oke teman-teman selamat datang lagi jadi ya nih Muka gue kalau kalian mau lihat ini muka gue ya Jelek kan gue tau, gendut lagi gue tau Jadi di video kali ini kita akan coba untuk Q&A ya teman-teman Dan sebelumnya kita udah mencapai 5.000 subscribers Gila banget sumpah 5.000 teman-teman Mantap jiwa sih sumpah Gue gak nyangka sih bener-bener sampe bisa dapet 5.000 subscriber tuh gue gak nyangka teman-teman Gue awalnya bikin youtube tuh emang cuman iseng-iseng aja gitu ya Main-main sama teman-teman gue Kalau kalian bener-bener liat video gue yang pertama-tama itu bener-bener aduh Sedih banget sumpah ngeliatnya Bener-bener video iseng sumpah iseng Main sama teman gue rekam gue upload Main sama rekam main sama teman gue rekam gue upload Udah gitu doang teman-teman Tapi sekarang tiba-tiba 5.000 cuy Terima kasih teman-teman Kalau gak ada kalian gak mungkin sih Gak mungkin gue bisa ngelanjutin nge-youtube ya Sampai berapa banyak video sekarang Udah 200 lebih mungkin ya 240 sekian deh Terakhir gue liat segitu deh Oke jadi kita akan langsung aja Q&A ya Ini video buat menghibur kalian teman-teman Daripada kalian ngeliat muka gue mulu kan Muak nanti Kesian cuy Jadi ini ngeliat gue pas gelut aja ya Oke kita mulai dari pertanyaan pertama Yaitu dari Reaper ZX Bang apa yang menginspirasi lo buat youtube Sampai 5.000 subs Dan siapa panutan gue Menginspirasi gue ya Inspirasi sebenernya Banyak sih teman-teman yang menginspirasi ya Terutama youtuber-youtuber gaming Indonesia tuh banyak banget teman-teman Mulai dari Beacon Cream Lalu ada Stressman juga Gue sering nonton dia tuh lucu banget sumpah Terus Siapa ya banyak banget lah teman-teman Bang Windah Basudara Bang Miawok ya Eh bang panggilnya apa sih Kak ya Kak Miawok ya Ya pokoknya banyak lah teman-teman Youtuber-youtuber gede lah pokoknya ya Yang menginspirasi gue Ya gue sih pengen sih Sampai segede mereka ya Gue pengen Cuman Apakah gue siap untuk punya audiens sebesar itu gitu Karena Audiens yang 5.000 aja menurut gue udah Cukup bikin capek sih Next Dari Music Cimang Official Anjay namanya Awal mula tahun Game Roblox Awal mulanya ya Sebenernya gue tau sendiri sih Dulu gue ingetnya dari game HP ya Dulu gue pernah download Roblox di HP Tapi gue gak ngerti itu main apa Cuman main apa sih Kayak high school High school gak jelas gitu teman-teman Bahkan kalo sampe sekarang Kayaknya gamenya masih ada deh High school High school kayak gitu ya Itu game yang pertama gue mainnya tuh itu teman-teman Dan itu sumpah gak jelas banget Gue cuma main beberapa Menit malah habis itu Udah gue Gue an-install tuh Roblox ya Terus gue mulai-mulai tau lagi tuh Tahun 2019 2019 Pertengahan teman-teman Nah disaat itu juga gue mulai Nge-youtube Roblox ya Mulai dari game apa pertama kali Bloxfruit kalo gak salah Game pertama gue tuh Roblox Bloxfruit ya Dulu namanya Bloxpeace Kalo sekarang namanya udah berubah jadi Bloxfruit Lalu pertanyaan kedua Youtuber Roblox yang abang suka Hmm Gue suka Bang Nelson Bikin krim Siapa lagi Stressman Gue gak tau namanya siapa Oh gue suka sama Lapki juga Lapki Gaming ya Gue lupa namanya siapa sih Bang Iqbal kalo gak salah Udah ya Siapa lagi ya Gue gak tau Gue gak tau banyak sih teman-teman Gaming Roblox di Indonesia ya Siapa aja Mungkin kalian punya referensi gitu Youtuber Roblox lain Selain gue Bang Rio Dari Sarung Bantal Java Scout Bang Raff Gue kurang banyak tau sih teman-teman Gue jujur aja Gue kurang banyak tau Youtuber Roblox Indonesia tuh siapa aja Gue gak tau ya Sedikit lah taunya Next Dari Kenny Tang Tinggal di kota apa Oke lah Sebenernya gue gak mau jawab sih Karena ini privasi ya Tapi Karena kota Kota itu kan gede banget ya Jadi gak apa-apa deh Gue tinggal di Bekasi teman-teman Siapa disini yang orang Bekasi Angkat tangan Unjuk tangannya Kenapa pilih buat nge-youtube video Roblox Bukan game lain Sebenernya kalo kalian liat video gue dari awal Aduh gue ngomong video gue awal-awal lagi gak tuh Jangan diliat ya Please please jangan diliat Sumpah jelek banget Itu videonya bukan game Roblox teman-teman Videonya tuh kayak Skyrim Terus Life for Dead Terus apa lagi gue pernah mainin ya Kebanyakan Skyrim sih teman-teman Karena gue suka banget game Skyrim dulu ya Cuman sekarang udah gak Udah gak ada gue gak mainin lagi sih Dan kenapa gue pilih Roblox Karena Ya audiensnya di Roblox gitu ya Yang penontonnya tuh paling banyak di Roblox Jadi yaudah Kita ikutin jalurnya Roblox aja Cuman gue pengen sih nanti teman-teman ya Karena Gue sadar Perkembangan Perkembangan youtuber Roblox Apalagi yang gendernya kayak gue ya Action RPG gitu-gitu Itu tuh Lamban banget perkembangannya Jadi Kemungkinan Kemungkinan Gue akan Pindah ke game lain Mungkin mulai dari Minecraft ya Mungkin ya Tapi gak tuh juga Setuju gak kalian kalo kita main Minecraft bareng-bareng Gue live deh Gue live Gak gue rekam Gue live Baru nanti abis itu rekam ya Macem-macem Bang Winda gitu Yoi Lanjut Dari Kenzo Bang siapa nama asli lu Dan berapa umur lu Coba kau baca Nama channel saya Itu nama gue beneran Sebenernya gak Nama bener tuh Vincentius Andrew ya Cuman gue singkat jadi Vincent Andrew aja Karena Capek kalo Vincentius Andrew Kalo gak salah waktu itu gak bisa deh namanya kepanjangan gitu ya Di apa gitu Namanya kepanjangan Jadi Gue singkat jadi Vincent Andrew gitu Kalo gak salah ya Dan berapa umur lu Aduh Pertanyaan umur lagi Tolong lah Udah gue udah tau gue tua Umur gue tuh udah 24 Udah umur 25 Temen-temen sebentar lagi Udah tua Gue udah tau gue udah tua Tolong Tolong Udah tua Masa main Roblox lagi Aduh yaudahlah lanjut Dari Wiz Gym Game favorit di Roblox Yang paling gue sukai Sekarang ya Kalo sekarang itu Mungkin Project Beatdown Gak tau kenapa seru banget gelut Sama Bloxroot gue juga demen Sebenernya ada satu yang gue suka sih temen-temen Cuman gak sempet gue main sampe sekarang ya Yaitu adalah Rogue Lineage Kalo kalian tau Itu game Legendaris banget Di Roblox Gue udah punya itu Dari kapan tau Udah lama banget sebenernya Udah mau setengah tahun kali Tapi cuman gak pernah gue mainin gitu Karena Gak ada waktunya ya Karena Main Rogue Lineage itu Butuh Butuh apa ya Butuh grinding lebih parah Daripada Project Beatdown Malah temen-temen ya Jadi ya Masih gue belum mainin sih Dan Gue berani jamin Gak bakal banyak yang demen nonton itu sih Kalo misalnya gue mainin Dan gue rekampun ya Gue yakin gak banyak yang mau nonton Apa mungkin kalian ada yang suka Rogue Linnya Kalo ada yang suka Komen ya Mungkin nanti gue buatin Lanjut Dari Karzi 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 TV Oke Kenapa pake salam buung puyuh Gak tau sih lucu aja ya Buung puyuh temen-temen Itu kan meme ya Cuman ya Salam buung puyuh ya lucu aja gitu Gue pake salam buung puyuh lucu aja Gak ada alasan apa-apa gitu Awal mulai nge-youtube gimana Dan apa motivasi buat nge-youtube Awal mulai nge-youtube Berdarah-darah Berdarah-darah Sumpah Yang nonton video cuman 3, 4, 5, 10 orang tuh udah seneng banget dulu temen-temen Kalo kalian nonton video-video gue dulu Yang pas gue main game The Witcher Gue pernah main Gue pernah bikin video The Witcher Itu sampe 30 episode sekian Kita yang nonton cuman belasan 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 sumpah Aduh sedih banget sih Makanya abis itu gue Bikin Roblox Eh meledaknya di Roblox Makanya yaudah gue ke Roblox sekarang Dan motivasi buat nge-youtube Apa motivasi buat nge-youtube Motivasi gue ya Gue pengen sukses lah Pasti lah ya Semua orang kalo nge-youtube tuh pasti pengen sukses Pengen adsense lah Gak usah munafik lah Bilangnya emang Emang hobi gue Emang passion gue Ya emang passion gue main gitu Cuman Ada hal lain selain main lah Gue pengen nge-youtube ya Pasti pengen dapet adsense Ya itu doang sih Lanjut Dari Raharja Putra Gamer Burung apa tuh? Burung apa tuh? Burung puyuh Stop Stop burung puyuh Burung puyuh Lanjut Dari Muhammad Rafli Bang bagaimana perasaannya Bisa sampe ke 5.000 subscriber Wow Seneng cuy Sumpah Kalian Kalian sangat luar biasa sih Apalagi yang ngikutin gue Dari Di bawah 100 ya Gue masih inget Ada beberapa sih Dia sering banget komen sih Beberapa Beberapa dari kalian tuh Masih suka komen gitu loh Ada kayak Si Abi ya Itu dia dari Sop Berapa anjir Dari Kecil banget lah Si Twix ya Si Camil Itu dia juga Kalo gak salah Si Camil tuh dari gue Masih ratusan deh Masih 100 200 gitu-gitu deh temen-temen ya Dan gue seneng banget sih Bisa punya Apa ya Komunitas Komunitas kali ngomongnya ya Karena Ya kita deket sih Emang kita masih deket gitu loh Enggak 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 jauh-jauh banget gitu Gue masih suka main bareng kalian Kalian masih DM gue Kadang-kadang gue masih bales Walaupun gue ya DMnya banyak banget sih temen-temen Jadi kalo kalian DM Kalo misalnya gak kebales atau apa Ya mohon maaf aja ya Please Please maaf Next Si Seprenas Nah ini nih Ini Seprenas juga Ngikutin gue udah lama banget nih Gue masih inget nih Cita-cita jadi apa Cita-cita gue ya Jadi Youtuber Enggak juga sih Dulu gue pengen jadi pilot sebenernya Cuman karena Gue pendek Dan gue gendut Yaudah Gue jadi Youtuber aja deh Kalo udah sukses Mau ngapain lagi Sukses dalam apa dulu nih Kalo sukses dalam Youtube Ya gue pengen buka usaha Sebenernya Si Seprenas Udah ya Kejawab ya Lanjut Dari IG Dendy Dendy apa Dandy nih Dandy Bang Vincent Abang kuliah atau kerja bang Semoga dijawab Gue kuliah udah lulus Kerja juga Pernah kerja Abis itu gue keluar Malah sekarang gue full time Youtube Temen-temen Next Dari Muhammad 211094 Yoi Sebelum jadi Youtuber Lo jadi apa Sebelum Youtube Gue jadi apa ya Ya masih manusia sih Jadi apa tuh maksudnya Apa pekerjaan gue sebelum Youtuber gitu Kalau pekerjaan sebelum Youtuber Dulu gue itu sempat kerja di kantor Satu tahun lah Satu tahun lebih Itu sebagai Sistem analis Kalian tau gak sih Sistem analis Ya pokoknya Orang IT lah Orang-orang IT gitu lah ya Dan gue bosen Jadi gue keluar Lalu gue mulai bisnis gue Gue mulai bisnis Gue bikin Bikin apa ya Kayak toko gitu lah Toko online ya Jual-jualan jam Segala macam Dan Sayang sekali Bangkrut Bangkrut Gak punya duit gue Miskinan ya Duit gue habis sumpah Duit gue habis Di bisnis itu Habis sebenernya Habis-habisnya Gue udah promosi Sebagai mana Tiba-tiba Corona time Habis Semua Habis Karena gue kan Kalau jualan jam dulu kan Suka ketemu orang gitu ya COD istilahnya Gue ketemu sama orang Baru gue jualan disitu gitu Dan karena Corona Gak boleh ketemu orang Hilang semua pendapatan gue Jadi yaudah gue bangkrut Yaudah gue sekarang jadi Full time nge-youtube Temen-temen Walaupun belum dapet duit Sama sekali sih anjis Lanjut Dari Ika Trianggoro Bang kenapa gak ngerekam Minecraft banget Nanti ya Mungkin Mungkin gue akan rekam deh Kalau adsense udah cair Setuju gak kalian Kita main Minecraft Ketika adsense gue cair Gue langsung beli Kita langsung main bareng Oke Lanjut Dari Rikuji 88 Bang lu lulus kuliah berapa tahun Gue lulus kuliah 4 tahun Gue kuliah tuh dari tahun 2013 Lulusnya 2017 Gue lagi skripsian bang Tips and trick menghadapi dosen Waduh Ikutin aja cuy Dosen Sumpah ikutin aja Dia mau apa ikutin aja Sumpah Jalan kalian lulus tuh dari dosen Kalau kalian bisa baikin dosen Nanti kalian pas sidang tuh dibantuin Itu Kalau kalian rese ke dosen Udah Selesai Jadi tips gue Baik-baikin dosen Baik-baikin dosen Sumpah Baik-baikin dosen Yang penting itulah Sama rajin sih Jangan males-malesan ya Oke lanjut Dari Ahmad Husni Apa anime paling favorit lu Waduh Anime favorit ya Ini kalau ngomong anime Panjang nih temen-temen Kalau favorit mungkin Kimetsu no Yaiba kali ya Yang paling favorit ya Kimetsu no Yaiba sih Harus ceritanya bagus banget Artnya juga bagus banget Gue demen banget sih Selain itu mungkin Mungkin One Punch Man Entah kenapa Gue suka banget sama anime lucu kayak gitu One Punch Man ya Oke lanjut Dari Abed Sinaga Bang kenapa di tengah-tengah youtube Abang ganti game utama yang di upload jadi Roblox Hmm Karena gak ada yang nonton Gak ada yang nonton Sumpah Viewnya dulu sedih banget Gue bener-bener Apa ya Kalau dibilang frustasi Gak juga sih sebenernya Karena Dulu tuh gue masih Jualan temen-temen Dulu tuh gue masih bisnis ya Waktu gue main game-game yang bukan Roblox Itu gue masih bisnis Kayak game The Witcher Gue main The Forest Ada gue dulu main The Forest Itu terus Apalagi ya Skyrim gitu-gitu itu Itu gue masih Bisnis lah Masih kerja lah Jadi Gak begitu mikirin Duit banget gitu loh Nah karena sekarang udah Ya Guess man Guess man Ya udah Mau gak mau Roblox ya Dimana penontonnya ada gitu Roblox Lanjut Dari Edward Kenway Waduh Pemain Assassin's Creed nih Orang yang selalu ngedukung abang siapa Selain subscriber Bokap gue Satu Kedua itu Mungkin pacar gue ya Sumpah pacar gue tuh ngedukung banget Gue nge-youtube Bener-bener dari nol temen-temen Dari gak punya Gak punya penonton sama sekali Dari subscriber gue Gue inget banget tuh cuman 13 Apa Waktu gue keluar dari pekerjaan Dia bilang yaudah Jalan aja aku mau kamu Yoi anjir Lanjut Makhluk hidup gaming Waduh Ada niatan ganti game utama Di channel ini bang Ganti game utama Maksudnya Roblox ya Kayaknya enggak sih Kayaknya enggak ya Karena ya Audiens gue Roblox gitu Audiens gue tuh penontonnya Penonton Roblox Kecuali itu gue pindahnya Ke game-game yang mirip ya Kayak Minecraft Atau Terraria Nah itu mungkin bisa deh Cuman kalau ganti Sampai kayak Bener-bener jadi kayak Si Kak Regi mungkin ya Yang mainin semua game Itu kayaknya gak bisa deh Ada niatin giveaway item gak Kayak baju Atau topi Atau celana Atau jaket Giveaway itemnya Item apa nih Item Roblox Atau item beneran nih Kalau item beneran Ya enggak lah Emangnya gue Distro apa Baju topi celana Jaket anjay Yang ketiga nih Ada niatan bikin merchandise gak Pengen Pengen Suma gue pengen banget temen-temen Gue lagi belajar Cara bikin Bajunya gitu-gitu ya Cara-cara bikin itemnya Segala macem Gue lagi belajar Jadi kalian tungguin aja Lanjut Dari Calvin Wu Ada rencana main game lain kah Selain Roblox Ada ya Seperti yang tadi gue bilang Mungkin gue akan main Minecraft Atau mungkin setelah Udah banyak audiensnya Mungkin gue akan main game lain Siapa tau juga Tapi kalau pindah dari Roblox Kayaknya enggak mungkin ya Karena ya audiens gue Roblox gitu Enggak mungkin gue pindah sih Lanjut Dari Aprilia Santi 78 Bang umur berapa Gue jawab ya Umur gue 24 tahun Udah mau 25 Lanjut Dari Richard Sinambela Bang Gimana perjalanan lu bisa sampai ke titik ini Walaupun gak tinggi Sedih banget sih Walaupun gak tinggi 5.000 tuh bagi gue tinggi banget temen-temen Sumpah 5.000 tuh tinggi banget Gak gampang banget Gue sampai ke 5.000 Gue pertama kali nge-youtube Itu bener-bener Full nge-youtube ya Itu gue dari Agustus Gue inget banget Agustus 2019 Sampai sekarang Berapa bulan tuh Udah mau setahun ya Udah mau setahun temen-temen Dan gue bisa ngedapetin 5.000 Wow Wow Tinggi banget Menurut gue Menurut gue ini udah tinggi ya Jadi Cuman gak tau Mungkin Mungkin gue bisa lebih tinggi dari ini Ya kit gue gak tau juga Ya itu tergantung kalian juga Mau support apa enggak gitu kan Perjalanan gue ya Ya Begitu deh Mulai dari main game yang gak jelas Cuman main sama temen Abis itu gue upload ya Bener-bener gak jelas banget Gak ada konsepnya Terus yang paling ada konsepnya tuh Pas gue main Skyrim Temen-temen Itu ada konsep-konsepnya sedikit lah Waktu itu pertama kali View gue tuh bisa sampai seribu lebih Itu dari game Skyrim ya Game gak jelas sih sebenernya itu Gak tau gue kenapa Bisa banyak buat yang nonton anjay Terus gue mulai dari game Kayak The Witcher Game-game gak jelas The Forest Gue main Waktu itu viewer gue tuh cuman belasan Anjay gue masih inget banget Gue udah upload hampir 100 video temen-temen Itu viewer gue tuh kecil banget Makanya gue heran Bisa tiba-tiba bisa langsung sekarang 5.000 gitu Gar-gar Roblox kan Wow Gila banget sih The best kalian memang temen-temen The best Sumpah the best Lanjut Dari Andi Wijaya Kapan facecam bang Sekalian Mau gue facecam pas main Roblox Apa gimana Karena Kalau facecam pas main Roblox tuh Gue kurang gimana ya Kurang serak gitu Kurang Aneh aja aneh gitu Aneh gak sih Ada facecam pas main Roblox tuh Aneh gitu Gue gak biasa sih Tapi mungkin Mungkin ya suatu saat mungkin bisa ya Lanjut Dari HXDI GXMPLY GXMPLY Oke lah Bang apa cita-cita abang selain menjadi youtuber Kayak kerja lain gitu selain youtuber Gue pengen Jadi pengusaha temen-temen Gue pengen jadi pengusaha Gue pengen punya perusahaan gue sendiri Terutama di bidang makanan ya Gue pengen banget sih Semoga itu jadi kenyataan Sama Gue pengen juga bikin game temen-temen Karena gue suka game Gue pengen bikin game Tapi itu masih Angan-angan aja lah Karena Gue sendiri gak bisa ngoding gitu ya Gimana mau buat game Mesti butuh orang temen-temen Lanjut Dari DeaZardMuhammad Kenapa jarang live Ya jarang aja Gue gak begitu demen live sih Sebenernya ya Sebenernya Cuman kadang-kadang seru aja sih Kalau misalnya live Terus ngejawab-jawabin kalian tuh Sebenernya Experience yang unik gitu Walaupun gue gak begitu suka Tapi unik Mungkin gue akan live lagi nanti ya Kalau gue lagi ada waktu lah Karena Sekarang lagi sibuk juga lah Udah gue upload setiap hari Sambil live Itu susah banget sih temen-temen Gue upload konten setiap hari Sambil live Itu susah Sumpah Next Marlina Malik Kapan face reveal Ini muka gue Jelek kan Apa yang mau dilihat dari muka gue sih Lagian kalau kalian follow Instagram gue Kalian bisa ngeliat muka gue loh Instagram ada di bawah ya Anjay jadi promosi gak tuh Sama gameplay-gameplay gue juga dulu pernah pake facecam kok Waktu gue main Apa ya Dread out Gue pake facecam Life is strange Kalau gak salah gue pake facecam juga ya Sama ini Facecam Sama room tour gue Gue juga pake facecam tuh Lanjut Fishcards Giti Tau Windaba Sudara gak tau dong Bang Berando tau gue Gue tau Tapi gak kenal ya Tau doang Oke Kayaknya itu aja Udah gak ada lagi nih Thank you banget buat kalian ya temen-temen Gue gak nyangka banget sih Pas gue bikin post itu Yang komen bisa sampe 200 Sumpah Sumpah 200 lebih Gila sih Gila coy Sumpah 200 lebih loh Itu banyak banget Ini aja gue udah ambil-ambilin Pertanyaan yang menurut gue tuh Ya pokoknya beda dari yang lain lah Karena Kebanyakan pertanyaan tuh Kayak duplikat gitu ya Kayak umur Abang udah punya pacar apa belum Gue udah bilang tadi ya Gue udah punya Terus kapan nikah Kapan nikah tuh Gue gak mau jawab temen-temen Itu privasi banget sih Jadi gue gak mau jawab ya Terus apalagi kayak agama Itu juga privasi Gue gak mau jawab Rumah dimana Itu juga gue privasi Gak mau jawab Selain dari itu Gue rasa kayaknya semua Udah kejawab sih Harusnya ya Kalo misalnya ada yang belum kejawab Kalian komen aja Nanti gue akan coba jawab Sebisa mungkin Oke Tapi tolong Jangan nanya-nanya Tentang privasi kayak tadi ya Bukan yang gak mau jawab Cuman Gak enak aja Thank you banget temen-temen Yang udah follow gue Dari gue masih Belasan mungkin Kalo lu masih nonton Wow Gue sangat apresiasi banget sih Gue sangat apresiasi banget Support lu temen-temen Dan mungkin kalo kalian masih baru-baru juga Gue sangat terima kasih banget ya Dan welcome Bergabung Dengan pasukan Buung Puyuh gue Anjir kenapa Jadi pasukan Buung Puyuh sih Yaudah lah ya Buung Puyuh lucu kan ya Yaudah lah Oke Ya itu aja sih Untuk video kali ini ya temen-temen ya Semoga nanti ke depannya Komunitas kita bisa semakin berkembang Temen-temen ya Dari 5 ribu Terus jadi 10 ribu Terus jadi 100 ribu Terus jadi 1 juta Ngarap lu Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya channel ini Semoga berkembang Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Ciao Chau Jzep Jändig J Ц Jasp자